Ketegangan antara aparat kepolisian dengan mahasiswa terjadi di lapangan patung kuda gambir Jakarta Pusat kamis siang. Mahasiswa yang dianggap sebagai provokator ditangkap dan dibawa paksa petugas untuk dinaikkan ke dalam mobil tahanan. Masa yang tergabung dalam aliansi mahasiswa Indonesia menggelar aksi di kawasan patung kuda Jakarta. Mereka berjalan kaki dan menyampaikan aspirasinya, diantaranya menolak isu presiden tiga periode yang selama ini ramai di media sosial. Selain itu, masa juga menilai pemerintah Jokowi gagal mensejahterakan masyarakat karena sulitnya lapangan pekerjaan serta tingginya harga kebutuhan pokok di pasaran. Tak hanya di patung kuda, masa yang tergabung dari aliansi mahasiswa Indonesia dan elemen buruh menggelar aksi di kawasan gedung DPR RI Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Tim Sargabungan berhasil menemukan bocah yang hilang terseret banjir di Kabupatenia Sumatera Utara. Bocah bernama Satilia Laila ditemukan telungkup di sungai berlumpur dalam keadaan tak bernyawa. Bocah empat tahun ini sebelumnya dikabarkan hilang bersama neneknya, usai mengambil bantuan tunai di kantor camat setempat. Sementara nenek korban belum ditemukan lantaran terkendala cuaca. Usai dievakuasi, bocah empat tahun ini diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Ratusan truk ekspedisi memadati area dermaga di Pelabuhan Merak, Banten. Para supir truk mengaku mereka menyeberang lebih awal dikarenakan untuk menghindari pembatasan penyeberangan bagi truk ekspedisi pada saat memasuki H-7 Lebaran. Pada pembatasan penyeberangan H-7 Lebaran, hanya truk yang mengangkut sembako serta kebutuhan sehari-hari yang diperbolehkan menyeberang. Pasangan suami-istri manusia gerobak ini menolak diamankan petugas gabungan saat mangkal di kolong rel jalan RP Suroso, Menteng, Jakarta Pusat. Sambil menggendong balitanya, si ibu terus menjerit histeris, menolak di bawah petugas. Sementara suami yang terus berusaha mempertahankan gerobaknya dari tangan petugas. Suasana kianumana saat petugas mencoba menaikkan paksa pasutri itu ke dalam mobil. Pasutri itu berdalih, belum lama berada di Jakarta dan akan pulang kampung ke Jawa Timur. Meski sempat kewalahan, petugas akhirnya mengangkut paksa pasutri dan balitanya ke dalam mobil. Razia digelar menyusul makin banyak penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS jelang hari raya Lebaran. Banyak sekali pengaduan dari masyarakat yang disampaikan bahwa trotor-trotor jalan di Jakarta banyak digunakan untuk tempat tidurnya para pemulung, tempat tidurnya manusia berobat. Mereka yang terjadi razia selanjutnya dikirim ke pantai sosial di Kedoya Jakarta Barat untuk dibina. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, AY News melaporkan. Pemirsa, kita akan kembali memantau bagaimana situasi demo mahasiswa di kawasan Patung Kuda, Jakarta. Adarkan kami, Vito Erlangga, di sana. Vito, bagaimana situasi demonstrasi sore hari ini? Apakah masa masih bertahan? Ya, baik, Davi dan pemirsa dapat kami laporkan bahwa saat ini konsentrasi masa yang sebelumnya berada di depan gedung Sabta Pesorna, kawasan Patung Kuda, saat ini sudah bergeser di lebih mendekat ke Irti Monas. Dan seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda, Davi, memang saat ini masa mahasiswa nampaknya masih melakukan orasi di kawasan depan Irti Monas atau di jalan Medan Merdeka Selatan. Yang mana tadi kami juga mendapatkan informasi bahwa perwakilan mahasiswa sendiri sempat melakukan negosiasi dengan Sekretariat Presiden atau KSP, namun kami belum mengetahui secara pasti terkait dengan hasil dari pertemuan antara mahasiswa dengan KSP tersebut. Namun, sejak pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, nampak mahasiswa yang menamakan aliansi mahasiswa Indonesia ini sudah sedikit demi sedikit bergeser menuju ke bundaran atau di tepatnya di jalan Medan Merdeka Selatan dan berdasarkan informasi yang kami terima terakhir bahwa nantinya mahasiswa juga akan membubarkan diri secara tertib. Memang berdasarkan pemantauan kami sejak sore tadi, aksi demonstrasi sendiri berlangsung cukup tertib dan mahasiswa sendiri tadi juga meningkatkan keamanan diri mereka dengan merapatkan barisan serta membatasi barisan dengan tali untuk mesiasati atau mengantisipasi adanya potensi penyusup yang masuk ke dalam aksi massa. Dan kemudian untuk pengamanan sendiri dari pihak kepolisian saat ini masih bersiaga di kawasan Silang Monas, kemudian di Gedung Sabta Pesona dan juga di Jalan Medan Merdeka Selatan. Dan akibat adanya aksi demonstrasi masa ini di Bundaran Patung Kuda, tepat di belakang saya, ini nampaknya membuat arus lalu lintas sedikit macet. Kembali ke Anda, Davi. Ya, Vito, mahasiswa berujuk rasa dengan menutup jalan di sana. Bagaimana rekayasa lalu lintas yang dilakukan oleh polisi? Ya, Safa dan pemirsa berdasarkan keterangan dari Dirlantas Polda Metro Jaya, Sambodo Punomo Yugo, pihaknya menyebut memang bahwa satu hari sebelum pelaksanaan demonstrasi sendiri dari pihak Polda Metro Jaya sudah melakukan dan menentukan rekayasa lalu lintas dengan menutup sejumlah akses jalan. Dan salah satunya yaitu di Jalan Medan Merdeka Barat, kemudian juga di seputaran istana, Harmoni dan Gambir menuju ke istana termasuk Jalan Veteran 1, 2, dan 3. Dan kami belum mengetahui secara pasti, Safa, terkait dengan rekayasa lalu lintas ini akan dilangsungkan pukul berapa, namun nampaknya saat ini mahasiswa sendiri sudah merangsak atau sedikit demi sedikit membubarkan diri. Kembalikan, Anda. Baik, Vito, sampai kapan rencananya masa akan bertahan mengingat saat ini hari sudah mulai sore di sana? Ya, Davi dan Pemirsa, memang kami belum mengetahui secara pasti apakah masa akan terus melakukan aksi demonstrasi di kawasan patung kuda ini karena memang jika kita melihat dari pihak keamanan sendiri memang menghimbau agar mahasiswa segera membubarkan diri sebelum pukul 18.00 waktu Indonesia Barat kali ini untuk kepentingan akses jalan atau lalu lintas di sekitar kawasan Silang Monas agar bisa kembali normal, namun hingga saat ini nampaknya mahasiswa masih bertahan di jalan Medan Merdeka Selatan. Dan beberapa petugas kepolisian sendiri seperti yang Anda lihat masih bersiaga di kawasan Bundaran Patung Kuda begitu untuk mengamankan jalannya aksi masa. Dan memang berdasarkan pemantauan kami belum, dan berdasarkan pemantauan kami tidak ada, dan berdasarkan pemantauan kami Davi dan Asafa aksi demonstrasi kali ini membawa tujuh tuntutan dan sejauh ini masih berlangsung secara kondusif. Baik, terima kasih Vito Erlangga melaporkan langsung dari kawasan Patung Kuda, Jakarta. Pemirsa, kita beralih ke informasi seputar Ramadan. Jika Anda ke Surabaya, Jawa Timur kurang lengkap, jika tidak makan sup hitam atau rawon. Terlebih, saat buka puasa, menu rawon kakulator bisa menjadi alternatif buka puasa bersama Anda dan keluarga. Wah, menggugah selera ya. Melihat bentuknya saja Anda pasti sudah bisa menebak. Ya, inilah rawon, sup daging sapi dengan kuah hitamnya. Di Surabaya, Jawa Timur ada satu gedai bernama Rawon Kalkulator yang sangat ramai dikunjungi warga saat waktu berbuka puasa. Kuahnya yang gurih dan disajikan selagi hangat ini sangat nikmat dan cocok untuk menu berbuka puasa. Bahkan warga dari luar kota pun sengaja datang ke Surabaya untuk buka puasa. Ada yang menarik, dinamakan rawon kakulator karena penjualnya saat menghitung makanan per porsinya tidak menggunakan alat bantu, namun dengan manual. Nah, dijuluki rawon kakulator karena menghitungnya cepat. Pengunjungnya yang ngasih nama. Jadi, jika Anda berada di Surabaya, jangan lupa untuk kunjungi rawon kakulator. Cukup merogoh kocek 25 hingga 30 ribu saja, Anda sudah bisa menikmati lezatnya semangkuk rawon. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, AINews melaporkan. Pemirsa, jelang waktu berbuka puasa, kami akan ajak Anda untuk berburu makanan bersama rekan kami Refika Sibarani yang berada di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Selamat sore. Refika, bagaimana suasana perburuan takjil dan makanan jelang berbuka puasa sore hari ini? Jalan-jalan ke Cikini, jangan lupa bawa buah delima. Yuk, pemirsa ini, sini ikut saya berbuka di Lapau Nasri Jaya. Ya, pemirsa, benar banget. Saya sekarang lagi main nih di wilayah Cikini. Dan saya memang lagi mencari menu untuk berbuka puasa saya bersama dengan tim pada hari ini. Nah, saya ingat nih, kalau saya lagi ada di wilayah Cikini, saya ingat sama Nasi Padang Legend. Ya, namanya Lapau Nasri Jaya. Dan memang ini khas pariaman. Dan kalau pemirsa lihat nih, udah rame banget yang beli. Walaupun memang masih kurang lebih satu jam lagi menuju berbuka puasa waktu Indonesia Barat. Nah, saya mau tahu nih seperti apa sih rasa dari Nasi Padang di Lapau Nasri Jaya ini. Biasanya pemirsa, Davi dan Syafa, kalau masakan padang identik dengan rumah nih. Biasanya dijualnya di rumah. Tapi di sini berbeda, ini dijualnya di tenda. Langsung aja, saya mau tahu seperti apa rasanya saya mau pesen nih. Halo, Mas. Iya, Kak. Lagi sibuk ya? Kalau jam-jam segini, udah mulai sibuk sih. Kalau bulan puas saya gitu kan. Mau berbuka ya? Iya. Namanya siapa dulu nih, Mas? Saya, Mas Riki. Mas Riki, Mas Riki. Saya kan kepengen nyobain nih Nasi Padang Legend di sini. Saya belum pernah nyobain. Nah, paling favorit di sini apa? Di sini yang paling favorit ada tunjang, gulai kambing, cincang sapi, gulai ayam. Banyak lah pokoknya yang. Tapi yang paling favorit gulai ini, kikil. Tunjang namanya. Oh, jadi kalau di sini kikil itu disebut tunjang, gulai tunjang. Saya mau pesen satu deh kalau gitu. Boleh ya, Mas? Saya lihat proses pembuatannya. Nah, kalau boleh tahu ini apa aja nih isian dari gulai tunjang nih? Kalau gulai tunjang itu bukan isian. Jadi, ibaratnya kaki sapi nih bawahnya. Jadi kulit. Jadi ada kaki sapi, terus bumbunya, bumbunya apa nih? Bumbunya ini. Bumbunya kayak bawang putih, bawang merah, laus, jahe, kunyit. Kayak gitu, Kak. Kalau bumbu-bumbu ini ya. Bumbu padangnya. Oke, wangi banget nih. Boleh, Mas? Tolong bikinin satu. Siap. Nah, saya mau pesen apa lagi ya? Ada apa lagi sih yang paling favorit? Dendeng tadi ya, Mas? Dendeng ada, dendeng. Oke, saya memang gila udah ya kalau di masakan ladang ya? Udah. Udah, saya mau pesen tunjang satu terus sama dendengnya. Kalau dendengnya nih, pemirsa boleh lihat dendengnya sebelah kiri. Ini favorit juga. Dendengnya ini, gimana nih rasanya bumbunya? Bumbunya ini yang pertama kita goreng dulu. Goreng dulu ya, habis itu kalau udah mau kering ya, kita angkat. Kita bikin bumbu cabai baladonya itu, bumbunya cuma kayu manis, daun jeruk, sama daun kunyik, garam sama sasa, itu aja. Pedis gak nih? Enggak, gak terlalu pedis ya, enggak. Oke, berarti masih aman karena saya suka, gak kuat kalau pedis-pedis. Oke, saya pesen dendeng baladonya juga ya. Nah, pemirsa, saya disini udah melihat udah ada banyak yang beli, udah banyak banget yang beli untuk dibungkus, untuk memang berbuka puasa. Selain daripada itu juga udah ada satu orang, tadi saya lihat yang duduk di meja untuk akhirnya membeli, berbuka puasa nanti. Nah, memang pemirsa perlu diketahui kalau disini selain tadi ada tunjang, juga ada gulai kambing, kemudian juga tadi ada dendeng, dan banyak lagi menu-menu atau lauk-lauk yang disiapkan sambil makan dengan nasi panas, ini enak banget. Dan tadi saya pesen tunjang, ini yang paling favorit atau recommended di tempat ini, harganya dibanderol seharga 30 ribu rupiah saja, plus nasinya juga. Nah, bagi Anda pemirsa yang lagi milih-milih nih untuk menu berbuka puasanya pakai apa ya, dan pengen makanan padang, ini coba deh, cek di Jalan Cikini 2, Menteng, Jakarta Pusat. Kembali ke studio. Terima kasih, Refika Sibarani, langsung dari Menteng, Jakarta Pusat, jadi tambah lapar ya, Davi? Betul sekali nih, apalagi ada gulai tunjangnya itu tadi, aduh bikin saya lapar nih, kayaknya nih. Terus pulang dari sini langsung sana ya? Pasti langsung nyusur, Refika, di sana. Ya, pemirsa, kita beralih ke informasi lain, Gerakan Nasional Nusantara mengaji, menggelar peringatan Nuzul Quran dan selamatan 24 tumpeng di titik 0 Ibu Kota Negara Nusantara. Kegitan ini sebagai langkah mendukung kelancaran dan keberkahan pembangunan IKN. Gerakan Nasional Nusantara mengaji, menggelar peringatan Nuzulul Quran di titik 0 Ibu Kota Negara Nusantara di Desa Bumi Harapan, Sepaku Penajam Pasir Utara, Rabu Sore. Kegiatan ini digelar untuk mendukung kelancaran dan keberkahan pembangunan IKN Nusantara. Acara ini juga dimeriahkan dengan hataman Al-Quran dan potong 24 tumpeng. Hadir dalam acara ini Wakil Ketua DPR Mohaimin Iskandar, Ketua Koordinator Nasional Nusantara mengaji, Zazilul Fawait, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia, Gubernur Kalimantan Timur Istranur, serta sejumlah tokoh lainnya termasuk tokoh adat setempat. Sementara itu potong tumpeng sebanyak 24 ini sebagai simbol akan bekerja 24 jam untuk menyelesaikan IKN Nusantara, juga sebagai bentuk dukungan kelancaran dan keberkahan pembangunan IKN Nusantara. Angka 24 juga mewakili tahun 2024 yang diharapkan banyak hal positif akan terjadi. Hari ini kita membuat 24 tumpeng sebagai motivasi agar 24 jam kita giliran bekerja. Tanpa bekerja 24 jam ini sulit terwujud untuk 2 tahun ini. Nah di 2024 kami juga berharap semua berjalan damai, perpindahan berjalan lancar. Pada acara ini juga dilakukan penganugerahan penghargaan kepada sejumlah tokoh nasional dan daerah, tokoh masyarakat adat, serta tokoh agama yang selama ini telah berperan menjaga dan berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat. Dari Panajam Pasar Utara, Kalimantan Timur, Mukmin Ajis, I News, meleporkan. Oknum TNI penabrak sejoli di Nagrek Bandung, Jawa Barat dituntut hukuman penjara seumur hidup. Hanyu sore segera kembali, tetaplah bersama kami. Terima kasih telah menonton!